Halo malam semuanya apa kabar ada bila-bila Reval Domsley Moana eh Moana Juliani Chow everyone who are you ek dikit sempet cuan nggak sempet jualan nggak atau ada beli apa nih ada ada berjual sama apa hari ini Hai hai Oh ada ada Roy Sakti ada pakar kartu kredit Indrawe Alicia everyone gimana kabarnya hari ini ya semalam Halo bu Lili Oke thank you against provocator eh Jeffrey 246 disclaimer diingetin disclaimer Oke terima kasih ya jadi Instagram live malam hari ini disifatnya edukasi kita pakai analisis fundamental dan analisis teknikal pastinya tapi tetap tetap ada resiko fluktuatif fluktuasi di market gitu ya teman-teman yang kita harus antisipasi masing-masing Oke hari ini market lumayan naik melakukan update apa yang bisa kita lakukan sebagai trader maupun sebagai investor tapi aku pengen tahu dulu gimana kabarmu hari ini teman-teman Duta Faktifin salam salam dari Binjai salam dari Solo cuan diharum Iya oke cuan diharum terus apalagi udah beli Unilever jh95xf misalnya baik dan sehat-sehat kenapa itu pipi sebelah kiri jerawatan jerawatan Hai floating gain naik dikit Dharma SW nyesek telat beli Heksa wah nggak usah lah nggak usah nyesek telat nggak apa-apa kok your life still good nggak usah nyesek telat jadi masih akan ada kesempatan yang berikutnya Oke hari ini tadi aku ada nulis sesuatu di Entret di aplikasi Entret judulnya adalah swing trader takut jualan berujung nyangkut ini solusinya nah sebenarnya ini merupakan satu case tadi yang aku dapat dari pengalaman beberapa hari ini ya jadi di market beberapa hari ini gimana sih kalau misalkan telat jualan meskipun marketnya masih bagus tuh dampaknya apa gitu nanti aku akan bahas ya teman-teman untuk apa yang aku buat di artikel tadi tapi sebelumnya aku mau update untuk IHSG dan juga global market dulu nih jadi hari ini tadi the fact itu udah udah mengatakan bahwa tapering akan terjadi atau dilakukan di bulan ini gitu jadi tapering itu apa sih sebenarnya tapering adalah pengurangan pembelian obligasi ya pengurangan pembelian obligasi ini dilakukan backgroundnya dulu sebenarnya karena covid-19 perlambatan perekonomian karena covid-19 langsung pemerintah dan juga the fact itu bekerja sama supaya gimana perekonomian ini enggak 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 sampai mengalami depresi yang sampai berlarut-larut gitu di US gitu ya jadi mereka belajar dari krisis tahun 2008 mereka melakukan antisipasi caranya gimana gampang ngelontorin duit aja ke rakyat nah cara ngelontorin duit ke rakyat gimana dong caranya adalah dari eh the fact mereka kan bisa cetak duit ya kalau pemerintah kan enggak bisa ya the fact ini cetak duit terus kemudian mengalirkan duitnya ke pemerintah dengan cara melakukan pembelian obligasi dan pemerintah membagikan duit ini ke rakyat istilah kata kalau di Indonesia tuh namanya BLT ya bantuan langsung tunai kira-kira kayak gitu untuk masyarakatnya nah setelah sekitar setahun berjalan ini dinilai bahwa likuiditas atau uang beredar di masyarakat ini sudah mulai banyak dan inflasi sudah mulai naik terus dinilai juga covid-19 disana udah mulai teratasi ekonomi juga udah mulai jalan dilihat dari indeks beberapa beberapa rasio makro yang naik ya diantaranya antara lain PMI manufaktur kemudian yang kedua adalah inflasi indeks kepercayaan konsumen naik ya jadi di atas 50 itu termasuk ekspansif gitu ya jadi disitu disitu udah mulai dinilai perekonomian membaik the fact mengatakan bahwa akan mengurangi pembelian obligasi jadi aliran duit ke pemerintah yang nantinya akan dibagiin ke masyarakat itu itu mulai dikurangi BLT BLT nya mulai dikurangi nah plus minus seperti yang saya bilang beberapa waktu kemarin kalau pengurangan pembelian obligasi atau pengurangan stimulus ini ini berdampak positif buat apa sebenarnya ini merupakan satu tanda positif karena perekonomian sudah membaik tapi ini merupakan satu hal yang market nggak begitu suka kenapa karena artinya likuiditas atau duit yang beredar di pasar itu jadi lebih sedikit dan pastinya pasar saham juga juga akan agak-agak slow down gitu ya karena ekonominya jadi nggak sekencang yang diharapkan cuman saya rasa ini baik daripada terjadi bubble daripada terjadi bubble ya ini sangat bagus sekali nah dilakukan oleh the fact nah efeknya apa efeknya hari ini instead of going down ternyata IHSP malah naik kenapa bisa terjadi seperti itu seperti yang sudah saya katakan beberapa hari terakhir ini dan juga yang sudah diantisipasi melalui tim coach mtrade di morning briefing di stockpix bahwa tapering ini semuanya tuh udah diperkirakan udah udah antisipasi semua baik investor besar maupun retail retail juga sekarang semakin educated ya jadi semakin pinter teman-teman semuanya ya jadi tapering ini tuh udah diperkirakan sebelumnya sehingga investor-investor besar itu juga mereka sudah melakukan antisipasi big fun smart money asset management reksadana udah melakukan profit taking dari sekitar dua minggu yang lalu setelah IHSP naik kencang gitu terus apa yang terjadi dong hari ini hari ini beberapa saham udah mengalami penguatan dan justru kalau menurut saya ini udah mulai agak-agak rawan dan koreksi lagi ya Nah aku akan review dari IHSG dulu aku akan review dari IHSG dan juga dari beberapa saham Bicaps perbankan Jackie Fahroni help me beberapa hari ini cut loss dulu sabar ya oke nah aku mau kasih lihat ini teman-teman ini chart IHSG yang aku kasih lihat beberapa hari kemarin juga oh coba aku coba pasin di sini ya ini chart IHSG ya teman-teman nah IHSG ini gerakannya dia ngikutin banget teknikal teknikalnya tuh dia ngikutin banget gerakannya rapi banget ya oke perhatikan di sini dia terkoreksi sampai ke area supportnya 6480 yang memang beberapa kali saya katakan kalau teman-teman teman-teman ngikutin terus Instagram live saya dan juga morning briefing di entret tim coach juga sering mengatakan bahwa ini merupakan satu support yang sangat kuat di level 6480 tahunya dari mana dapatnya dari ini Hai pada tanggal 21 Januari gitu nah jadi kemarin habis kena di area ini dua hari terus mantul IHSG nya nah kemudian perhatikan teman-teman hari ini terjadi gap up sampai ke sini tapi kendalnya menurut saya ini kendalnya agak-agak kurang enak sifatnya indecision indecision itu artinya 50-50 ya jadi enggak dia bukan candle yang bagus untuk lanjut naik tapi dia juga bukan candle yang beris banget 50-50 nah perkiraannya gimana kalau saya perkirakan besok mungkin masih akan ada normal correction dulu koreksi normal dulu ya Kenapa karena ya seperti yang tadi ditanyain banyak yang bilang wah aku nyangkut di atas nih kayak gitu tapi sebenarnya teman-teman yang udah tahu dengan kondisi makro Indonesia dan udah tahu kondisi fundamental beberapa saham saat ini saya rasa sih banyak yang tenang-tenang aja jadi saya kemarin dua hari yang lalu sempat nanyain teman-teman di Instagram bahwa kalian tuh gimana sih perasaannya meskipun telat jualan ternyata tenang-tenang aja ada yang tenang-tenang ternyata aja gitu Oke kalau gitu sekarang kita lihat saham-sahamnya gimana nah coretanya banyak sekali ya Jadi ini garis-garis ini didapat dari Hai dapat dari Hai dapat dari Hai dapat dari Hai dan mereka semua jadi support sekarang karena berada di bawah harga dan BCA ini bisa BCA ini di angka 7275 sampai 7350 ini merupakan area support yang cukup kuat dia ngebentuk pattern flag yang cakep banget sebenarnya ini volumenya naik pas harga naik dan di sini pas harga turun volumenya juga turun jadi sebenarnya patternnya masih sangat convergent sekali buat teman-teman yang ngehold sih oke oke aja ya baik-baik aja cuman teman-teman yang mau swing trading atau trading cepat rasanya ini masih belum bisa gerak gerakan gerakannya masih belum bisa agresif naiknya cepat gitu kayaknya masih wait and see apakah ada pengaruhnya besok hari Jumat hmm kalau aku lihat sih nggak begitu ngaruh sebenarnya nggak begitu ngaruh kecuali libur panjang gitu bisa ada wait and see nggak usah nunggu lama sih teman-teman kalau mau nunggu naik mungkin minggu depan minggu depan ini udah bisa jalan lagi ya jadi perkiraan kemarin kan saya bilang market bakalan konsolidasi selama pekan FOMC dan pekan FOMC ini besok udah mulai berakhir hari Senin besok seminggu ke depan kemungkinan IHSG dan juga Samsung B caps akan di cover Nah sekarang kita lihat untuk B caps lainnya yang gerakin IHSG apa aku update terus 4 perbankan ini karena memang ya ini termasuk penggerak indeks gitu nah ini yang menarik si saham BBRI ini juga patternnya sebenarnya masih konvergen ya ini turun volume turun cuman ini candle nya kayak gini jadi teman-teman yang trading be very careful agak-agak hati-hati ya ini bakalan sideways banget gitu bakalan ada konsolidasi sebelum dia naik kesini kalau time horizonnya jangka menengah atau jangka panjang sih nggak papa itu kata Budi Huang 2378 sesu waktu ini blonjo blonjo katanya besok waktunya beli-beli katanya kayak gitu jadi waktunya beli-beli itu sebenarnya udah kemarin kemarin ya hari ini justru malah M trade banyak profit taking hari ini kita ada jualan beberapa saham salah satunya ya saham BBRI itu tadi kita jual terus kemudian ada wika WSKT itu kita jual ya hijau-jauh semua sih tapi hijaunya tipis-tipis aja ini ya ini ini M trade ya teman-teman ya ini hasil dagangan dari belanjaan kemarin kemarin atau dua hari yang lalu kita jualan INKP jualan 2,2 2,8 persen karena kita ngeliat tanda indecision di market sebenarnya aku review dari sini aja ya kenapa M trade jual ini dan itu nah ini ada ada tanda indecision di market ya jadi kita aduh anakku teriak-riak heboh banget ya jadi ini tanda indecision di market candle ini nah jadi instead of kita berharap dia naik sampai ke sini kita antisipasi kalau sampai dia kembali turun di bawah sini gitu ya kita akan buyback lagi gitu buat swing trader yang terpenting adalah tegas kalau mau jualan kalau mau profit taking itu paling penting banget dan juga melakukan pembatasan risiko terlepas dari nanti dia akan naik lagi kita bisa buyback gitu teman-teman nanti aku akan cerita apa pentingnya trader harus tegas dalam jualan ya which is sebenarnya udah aku tuangkan dalam sebuah tulisan teman-teman bisa baca di M trade ya oke nah kemudian yang berikutnya wika kenapa wika dijual Oke sama kita ngeliat bahwa setelah turun dalam saham tuh tendensinya nggak akan langsung naiknya gas cepat tapi dia pasnya akan gerakannya kayak gini nih koreksi dulu semoga nggak membentuk low di bawah ini ini adalah low jurang atau yang bentuknya kayak U itu jurang kalau bisa jangan di bawah itu kalau dia membentuk lower low nggak bagus gitu ya jadi koreksi dulu baru kemudian naik lagi nah kita lihat dia ketahan MA20 disini dan candle nya juga udah mulai ketahan kenapa terjadi seperti itu kita melihat bahwa banyak investor retail yang mulai mau profit taking jangka pendek gitu terus kemudian selain wika hari ini M trade ada juga jualan atau profit taking WSKT cuanya tipis-tipis untuk swing trading WSKT indi BBNI BBRI BMRI WSKT kita lihat WSKT kenapa dijual jadi case tadi kayak ginilah yang penting banget teman-teman dan di M trade case tadi kayak gini ini bukan cuman secara verbal atau secara secara video aja tapi juga case tadinya disini secara tertulis teman-teman kalau mau tahu kenapa kita jualan WSKT kita kenapa kita jualan ini dan itu itu langsung aja buka menu analisis dan dicari sahamnya disitu Oke ini WSKT tadi kenapa jualan sama dia hampir kena MA20 disini terus kemudian candle nya balik keluar ekor jadi langsung dijual nah terus kemudian indi BBNI BBRI kenapa dijual yang swing trading ini sama tadi sempat mantul terus kemudian jadi merah kayak gini nggak kuat naiknya jadi kita jual dulu profit taking tipis tadi hampir BP jadi nanti kalau misalkan ada hijau lagi bagus lagi baru kita buyback kemungkinan dia akan membentuk pola double bottom kecil disini kemungkinan ya itu belum terjadi hijau semua sih tapi hijaunya enggak 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 begitu tebal ya jadi BBNI tadi saya udah bahas belum ya kok BNI belum tadi baru BRI ya Nah BNI pun juga sama ini sebenarnya kemarin di area support kita belinya udah bener terus kemudian ini naiknya enggak kuat dia enggak bisa keluar satu candle hijau lagi nah kita lihat dia masih bisa koreksi lagi nih normal correction jadi IHSG besok lebih ke arah koreksi normal sebenarnya dikit aja koreksi normal profit taking tipis berapa persen Tanjung Winas bilang profit taking tipis ya ini berapa persen sih BP hampir BP aja nih 3 persenan aja ini tipis banget terus tadi kita juga ada jualan SMBR juga ya SMBR WSBP dan SMBRA ini profit taking tipis juga harum juga 4,6 sampai 7 persenan sekitar 5 sampai 7 persen lah profit taking tipis itu jadi SMBR ini kenapa tadi kita jual kenapa kita profit taking sekitar 5 persenan SMBR simple sama karena paginya naik kenceng terus kemudian mulai keluar ekor nah caranya swing trading tuh kayak gitu teman-teman jadi teman-teman yang sibuk di market nontonin sahamnya nggak bisa nonton terus kayak gitu disinilah Entret untuk yang VIP itu bantuin kita bantuin teman-teman untuk kasih real-time bedanya apa sih dengan live Instagram malam hari ini kan banyak yang nanya malam dapat juga edukasi di Instagram gratis bedanya adalah real time kata kuncinya itu karena beda beberapa menit aja udah beda banget gitu ya jadi anyway ya itu tadi dan kemudian kita kasih tanya jawab juga di menu fitur tanya jawabnya itu kalau teman-teman gunakan dengan baik 99,96 persen pertanyaan terjawab dibantu oleh human dan juga oleh coach dan juga oleh sistem algoritma kita untuk tanya jawabnya terus kemudian harum harum tadi hari ini juga jualan kenapa harum hari ini jualan nah simple aja teman-teman ya tadi hari ini naik kencang sampai ke level 8200 meskipun sebenarnya peternya juga cakep disini konsolidasinya tuh masih konvergen terus hijau masih lebih tinggi kebanyakan ya masih lebih tinggi daripada merah tapi banyak teman-teman retail yang udah mulai agak-agak takut gitu wah nanti kalau nyangkut gimana kalau nyangkut gimana nah jadi kalau udah naik dikit ini pada profit taking kayaknya masih ada trauma dari Januari tahun 2020 kemarin gitu ya jadi masih ada trauma-trauma gitu jadi teman-teman mungkin retailnya banyak yang profit taking tapi ya anyway ini kita swing tradingnya kita tadi profit profit taking juga jangka pendek kalau ada peluang kita akan masuk lagi ini ada yang nanya me mirrors ini kalau di hold dulu sampai kapan kira-kira jadi sebenarnya kalau kita perhatiin harga batubara sendiri ini juga udah turun banyak udah murah banget tapi ya itu tadi setelah jatuh ini naik jatuh ke dalam recovery itu enggak akan langsung boom gitu enggak Nah untuk jangka menengah kalau misalkan kalian belinya kemarin atau dua hari yang lalu dan mau simpan untuk jangka menengah atau sebulan ke depan itu masih bisa sebenarnya masih bisa naik asalkan jantungnya siap dengan fluktuasi enggak usah jantungnya sih asalkan hatinya siap asalkan hatinya tenang dengan fluktuasi gitu jadi itu bisa kita manfaatin buat jangka menengah Oke aku buka lagi ya aku kasih contoh ini nah ini tadi aku buat artikel ini indika energy aku buat satu artikel di entret judulnya apa ya tadi ya telat jual saham berakibat swing trading telat jual saham apa ya tadi aku lupa sih judulnya apa oleh cek ya swing trader takut jualan berujung nyangkut ini solusinya intinya sih gini sebenarnya tadi di artikel itu aku cerita bahwa kalau kita beli saham terutama untuk swing trading itu harus tegas harus tegas artinya kalau mau jualan jangan ragu-ragu masalahnya kadang-kadang udah tahu mau jualan enggak ragu-ragu tapi kadang kita lagi sibuk nah ini juga terjadi pada saya jadi saya sendiri kadang-kadang dia sibuk banget gitu Nah kalau coach coach entret mereka banyak ya yang ngejagain member gitu tapi kalau portfolio saya pribadi kan diri saya sendiri gitu nah jadi kadang-kadang oh ini ngeliat kayak gini nih contoh nih ya Wah ini ini harusnya disini ini aku cerita di artikel ini harusnya mantul gitu saya pernah mengalami kejadian seperti ini juga teman-teman jadi dari sinilah saya bisa cerita bisa menjadi satu pelajaran buat teman-teman semuanya contoh ya kalau teman-teman perhatikan sampai sini yang merah belum ada anggap yang merah ya belum ada aku coba mundurin catnya oke aku mundurin ya ya anggap baru keluar satu garis ini nah analisisnya gimana di artikel tuh aku ada tulis dengan jelas di entret bahwa ketika harga naik volume naik tinggi di sini konsolidasi volumenya turun Wah bagus dong terus apalagi ini udah mulai naik mulai membentuk higher low ya ini low nya lebih tinggi daripada low yang ini membentuk higher low artinya sudah mulai lebih uptrend lagi mulai melanjutkan uptrendnya gitu apalagi sentimen secara global sebenarnya masih menarik untuk saham ini yaitu masih ada krisis energi tapi tiba-tiba keluar lah berita bahwa China melakukan intervensi sehingga analisis yang cakep banget ini plus aku tambahin satu lagi MA ya karena dia udah terlalu jauh dengan MA 20 seandainya mau ditambahkan satu MA yang lebih kecil itu bisa dan dia kena banget dengan MA 10 ini wah menurut nih sama MA 10 oke jangka pendek berarti dia kena support gitu tapi ketika anda beli di sini semua analisisnya menunjukkan tanda yang bagus kenyataannya besok terjadi ini breakdown nah kita harus lakukan pembatasan resiko atau jual atau stop loss atau exit lah ya intinya jual gitu oke ya jadi mesti exit gitu nah problemnya mungkin beberapa orang nggak tahu secara teknikal harus exit yang kedua mungkin ada yang tahu juga wah ini harusnya secara teknikal mesti exit nih tapi permasalahannya hatiku nggak tega mau jual rugi ada yang kayak gitu ada orang-orang kayak gitu yang ketiga ada juga yang ngerti mesti exit kemudian tega juga tapi sebenarnya dia lagi nggak mantul saham mungkin dia lagi sakit mungkin dia lagi travel atau mungkin dia lagi berjalanan panjang kayak gitu sampai akhirnya yang terjadi adalah ketika kita jalanin lagi tunggu wah jatuh lagi bingung nih udah breakdown dua kali cut loss nggak ya cut loss nggak ya enggak deh pasti mantul gitu dan lagian ini udah di support gitu ya udah di support volumenya memang oke juga gitu eh ternyata breakdown lagi kalo sempet beli di sini harusnya udah cut loss di sini gitu terus yang beli di atas gimana dong ruginya udah mulai lumayan banyak gitu ruginya udah mulai jadi beli di sini ruginya udah mulai sekitaran 14% wah mesti diapain nih terus kita perhatiin lagi turun lagi sideways turun lagi sampai akhirnya dia kena di area support kuatnya di sini nah luar ijo buat yang stress buat yang bingung akhirnya udah rugi 20% galau baru mungkin cut loss atau dijual padahal sebenarnya dia lagi kena support kuat gitu nah ini perhatiin di sini kena area support kuat dia mantul oke apa yang harus dilakukan kalo misalkan temen-temen nyangkut di pucuk jadi secara teknikal mungkin pertama ngeliatnya wah ini bagus nih ternyata failed jatuh yang mesti kita lakukan adalah yang pertama pastinya melakukan pembatasan risiko atau stop loss karena stop loss itu penting karena trading itu sifatnya indecision probability game nggak ada yang 100% pasti cuman kalo anda nggak sempet stop loss atau nggak tega stop loss atau nggak tahu itu waktunya stop loss terus kemudian turun terus sampai ke bawah apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah tenang dulu jangan sampai kamu cut lossnya tuh di area support kuat which is itu di ma50 nya support kuat banget dan tekanan jual udah mulai mengecil yang kamu lakukan adalah kalau telat stop loss yang bisa dilakukan ada tunggu pantulan atau technical rebound nah artikel ini selengkapnya teman-teman bisa baca di m3 kayaknya khusus untuk VIP user oke ini banyak yang nanya untuk BBYB BBYB besok arah nih katanya kayak gitu sebelum aku bahas untuk saham-saham yang lain sebelum aku bahas BBYB dan saham-saham lain eh aku akan bahas untuk sentimen global dan juga komoditas persediaan minyak mentah di Amerika minggu ini kembali surplus 3,2 juta barel ya di atas konsensus pasar yang diperkirakan surplus 2,2 juta barel dan hal ini bisa berakibat pada turunnya harga minyak sedikit turun harga minyak ya dan kalau kita perhatikan untuk chart minyak sendiri udah mulai agak membentuk top gini udah mulai agak-agak slow down jadi jangan terlalu agresif juga untuk trading saham minyak mungkin kita akan swing trading dulu kalau misalkan kurang bagus nanti turun kita bisa exit untuk jangka menengahnya nah kemudian dari Indonesia sendiri besok akan rilis data GDP dan data ini sangat penting sekali data GDP di kuartal 3 Indonesia diprediksi agak melambat dari kuartal sebelumnya yaitu di angka 7,07% nah hal ini dikarenakan karena PPKM lonjakan covid-19 di Juli sampai Agustus kemarin gitu cuman nanti di kuartal 4 bakalan jadi membaik ya jadi bakalan membaik untuk GDP nya gak usah terlalu khawatir juga gitu oke sedikit laporan keuangan update update laporan keuangan SMGR udah pernah ku update waktu itu labanya turun 10% year on year untuk semen batu raja justru malah labanya naik 114% dibandingkan tahun lalu dan valuasinya yang paling murah dibandingkan dengan semen Indonesia atau SMGR dan juga INTP gitu jadi semen batu raja ini paling murah gitu valuasinya dan juga dia labanya naiknya juga tinggi banget QOQ nya kuartalan labanya naik 191% sedangkan tahunannya naik 114% kok bisa naik banyak kenapa sih? karena volume penjualannya naik di semester eh sorry di bulan September di kuartal 3 2021 itu naik 5% volume penjualan naik 5% tapi labanya naik banyak berarti dia ada efisiensi kali ya oke terus kita lihat nanti kita akan lihat BBYB setelah saya bahas SMBR ya karena ini sekalian tadi udah bahas secara fundamental nah beda fundamental beda teknikal nah kalau secara fundamental tadi data yang dipersiapkan oleh tip aku mengatakan bahwa labanya naik tinggi ini secara teknikal ini justru malah kita hari ini tadi jualan SMBR profit sekitaran 5-6% itu hasil belanjaan kemarin sebenarnya jualan jangka pendek gitu kenapa ya? karena swing trading aja sih nah kalau untuk jangka menengahnya gimana untuk SMBR? masih menarik ya SMBR masih menarik dan valuasinya juga masih murah cuman kalau teman-teman nggak siap dengan fluktuasi mau swing trading ini udah waktunya jualan gitu hureba.i pengen cari cuan jadi trader tapi jiwa investor akut hmm oke lah dicoba aja dua-duanya kalau kayak gitu helineo underscore daily kalau ikut real-time trading dapat harga tinggi terus bentar mtrade profit taking ya jangan dikejar lebih dari maksimal price kita ya jangan dikejar lebih dari maksimal price kita jadi profit yang kita tulis di sini ini berdasarkan profit kecilnya itu berdasarkan maksimal price-nya gitu ya jadi kalau udah di atas maksimal price ya nggak usah dikejar ngantri aja di bawah-bawahnya kan kita kasih range beli bawah dan atas kalau nggak dapet ya udah kan pilihan saham banyak gitu oke terus pada penasaran dengan BBYB nah kita juga ngeliat hari ini kita ngeliat bahwa saham-saham digital itu udah mulai aktif lagi diantaranya ada MLPL tadi terus kemudian logistik ASA, SSA dia juga banyak digitalnya terus kemudian BBYB ini juga mulai aktif gitu oke terus hari ini tadi BBYB naik 5,34% dan kalau kita perhatikan bank neocommerce ini saya coba bersihin dulu coretannya dia udah sideways lama dan sekarang dia berpotensi untuk membentuk pattern rectangle ya rectangle cukup panjang jadi sebenernya kalau rectangle dari sini tapi ini ada satu high di sini ya anyway resistannya di sini ini lumayan panjang konsolidasinya lagi uji resistan nah kalau misalkan dia breakout dari level 1475 ini dia akan menuju 1850 ya jadi siap-siap untuk buy on breakout aja seandainya breakout tapi tetap harus harus apa ya nggak usah nggak usah terlalu FOMO nggak usah semuanya all in di sini gitu jadi tetap ada diversifikasinya oke aku mau bahas pertanyaan dari Heribertus Ries teman-teman Christian Johan hasil The Fed udah dibahas udah di awal banget teman-teman hari Sabtu nanti ada seminar analisis technical part 2 yang akan ngebahas tentang chart pattern dan juga kalau keburu waktunya indikator ngelanjutin analisis technical yang hari Sabtu kemarin Sabtu sebelumnya ngebahas tentang trend kemudian support dan resistance gitu jadi masih ada sambungannya hopefully masih sempet buat ngulang yang kemarin dikit sih buat member yang VIP user VIP kita kalau bisa sempetin nonton yang Sabtu kemarin dulu caranya nonton langsung aja ke menu education dan filternya ditulis all aja cari seminar di hari Sabtu kemarin technical analysis jadi analisis technical keywordnya nah teman-teman Sabtu nanti jam 10 pagi acara ini gratis dan teman-teman bisa download aplikasi entret supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya besok hari Sabtu belajar analisis teknikal barang gratis dan teman-teman setiap hari jam 4 sore ini juga ada bimbingan buat kamu-kamu yang masih pemula pengen belajar saham gimana startnya gimana setiap hari kita ada welcoming untuk new member atau new user kita baik untuk user VIP maupun user gratis jam 4 sore langsung aja klik bannernya disitu aku kasih lihat ya untuk acara-acaranya teman-teman bisa lihat di menu di home home disini nah ini ini acara invest start invest start ini yang setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore teman-teman bisa belajar disitu yang mau mulai belajar saham dan ada crypto class setiap Rabu setengah 7 dan Minggu jam 4 sore Rabu setengah 7 dan Minggu jam 4 sore terus ada morning briefing dan day briefing setiap hari update market saya juga ada di morning briefing di akhir-akhir tapi kebanyakan oleh tim coach ya jadi kita sama-sama manage expectation gak semua acara bersama saya nah yang bersama saya adalah besok hari Sabtu analisis technical part 2 langsung aja klik bannernya disini oke Siani 0901 Shiba gimana dikit aku bahas tentang crypto ya mungkin disini banyak yang trading saham tapi crypto ini juga menarik loh teman-teman karena kemarin kita trading Shiba ini profitnya lumayan tinggi tapi abis itu ini turun ya jadi kita manfaatin technical rebound buat nanti melakukan pembatasan risiko dan sebenarnya kalau masih ada modal sih bisa ngincer buat beli disini ini deket-deket area support terus kemudian ada koin yang menarik SLP SLP ya SLP hari ini breakout teman-teman ini kayaknya masih bisa lanjut naik jadi ya wait and see aja terus kemudian ada AXS yang masih ada kaitannya juga dengan SLP kita baru aja jualan AXS ya ini cuan berapa ya dia sekitaran 9% dari pembelian yang kedua kalau dari pembelian yang pertama itu untung sekitar 16%-an di stock peak di VIP kok jarang ada yang buat jangka menengah ya banyak kok banyak sebenarnya level belinya sama jangka menengah tuh cuman jualannya aja yang beda gitu jadi belinya bareng gak apa-apa jualannya yang beda kalau jangka menengah biasa yang swing trading udah jualan yang jangka menengah belum Snickers Addict Medan bentar ya aku jawab pertanyaan kamu Heribertus Tris untuk mengamati chart candle yang ditampilkan dengan satuan waktu apa daily aja daily aja ya baik untuk saham maupun untuk crypto biar gak terlalu fluktuatif Heribertus ketik EMT7 nama email WhatsApp dan hari Sabtu nanti langsung aja ikut seminar analisis teknikal terus Snickers Addict Medan waktu beli lot kecil banyak yang hijau waktu beli lot banyak eh malah bonca semua itu kan sebenarnya yang aku bahas beberapa kali strategi money management jadi usahakan sama terus sama terus sama terus satu efeknya secara psikologis kalau beli lot kecil itu temen-temen kayak ngerasa nothing tulus lah jadi analisisnya bisa jadi lebih objektif gitu tapi kalau misalkan beli lot besar kadang-kadang malah jadi gak objektif lebih gampang fear and greed kemudian yang kedua kalau misalkan beli lot besar biasanya tuh ya beli dalam jumlah yang besar biasanya terjadi ketika kalian belinya di atas jadi udah naik 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 terus beli jumlah yang besar tuh di atas gitu jadi pas di atas ya jelas aja namanya juga di atas pasti ada koreksi nah aku mau kasih lihat dikit kalau kita udah bahas beberapa saham aku mau kasih lihat dikit nih contoh yang ketinggian tuh kayak apa ini contoh ya ini koin ini lagi hype lagi naik 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 terus cuman saya pribadi saya gak akan mau beli di level ini ya kalau ada koreksi normal kita akan beli saat koreksi kalau kayak gini tinggal dipasangin fibonasi aja kebalik fibonasi nya kita tinggal pasangin fibonasi aja yang 100% di bawah yang 0% di atas gitu ya jadi kita tungguin koreksi koreksinya dia saya sih suka nunggu di 382 kebetulan fibonasi 382 tuh kena MA kuningnya ini gitu nah masalahnya banyak orang yang beli disini dikit mungkin beli disini dikit lot dikit terus abis itu ngerasain cuan waduh tau gitu beli banyak disini dibeli lot besar ya jelas aja lah pasti ruginya lebih besar ya kenapa karena yang pertama udah ketinggian ada koreksi dan kalau rugi dikaliin dikaliin nominalnya lebih banyak kan belinya jadi pasti secara nominal jatuhnya lebih gede ruginya padahal secara percentage mungkin kerugian cuma kecil aja risk management sangat penting sekali bahkan bisa saya bilang yang terpenting nomor 1 sebelum anda trading atau investasi sebelum anda belajar teknikal ataupun fundamental di entret disini ada menu edukasi ini ada menu edukasi di entret edukasinya disini temen-temen bisa baca ini yang pemula aku gedein ya terus disini ada risk management nah temen-temen bisa baca nih cara atasi saham nyangkut gimana sih dan seterusnya depan kita akan perbanyak untuk konten yang gratis ya temen-temen ya supaya bisa belajar semuanya selanjutnya sentimen apa ya Sony 9-11 masih krisis energi itu yang pertama yang business akan bagus buat Indonesia karena Indonesia banyak ekspor energi tapi Indonesia juga sudah mulai masuk musim penghujan jadi supply atau produksinya juga akan berkurang dan business itu juga akan meningkatkan harga coal juga gitu ya karena supply berkurang kemudian yang kedua sentimennya masih reopening ekonomi pemulihan karena Covid-19 sehingga ini bagus juga buat Indonesia dikala China dan Amerika ini udah agak-agak kepanasan perekonomiannya Big Money masih mencari negara berkembang yang baru mulai recovery seperti contohnya Indonesia gitu oke thank you semuanya yang udah nonton malam hari ini semoga Instagram Live malam hari ini bermanfaat dan jangan lupa share ke temen-temenmu semuanya ya kasih bintang 5 di aplikasi Android dan iOS kalau mau gabung dengan App Threat VIP langsung aja klik link di bio saya terima kasih salam profit semuanya semalam jangan lupa download aplikasi Android di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax